Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, berhasil mengumpulkan dana kampanye lebih tinggi dari lawannya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tim kampanye Trump pada hari Selasa 2 Juli mengumumkan, pihaknya telah berhasil mengumpulkan 331 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal kedua tahun ini. Jumlah itu lebih tinggi dari 264 juta dolar Amerika Serikat yang dikumpulkan kubu Biden di periode yang sama. Mengutip Reuters, tim kampanye Trump mengatakan mereka mendapatkan tambahan 111,8 juta dolar Amerika Serikat pada bulan Juni dan memiliki simpanan 284,9 dolar Amerika Serikat dalam bentuk tunai. Di kubu lawan, pihak Biden berhasil mengumpulkan 127 juta dolar Amerika Serikat di bulan Juni dan 240 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk tunai. Tim kampanye Trump mengatakan, program penggalangan dana terus berkembang seiring dengan meningkatnya antusiasme pemilih terhadap kandidat mereka. Dukungan terhadap Trump juga meningkat pasca performa meyakinkannya di debat capres pertama yang diadakan CNN pada 27 Juni lalu. Momentum penggalangan dana ini kemungkinan akan semakin meningkat seiring kita menuju ke konvensi kelas dunia dan melihat Partai Demokrat melanjutkan upaya mereka setelah gagalnya debat Biden. Demikian kata penasihat kampanye Trump, Chris Lasivita dan Susie Wiles. Sebaliknya, tim Biden sedang berjuang keras menunjukkan kekuatan penggalangan dana setelah penampilan debat junjungannya terlihat kurang maksimal. Pasca debat, beberapa anggota Partai Demokrat bahkan menyerukan agar Biden mundur dari pencalonan presiden. Para pejabat pendukung Biden kabarnya telah mengadakan pembicaraan serius pada minggu dan senin lalu dengan para pemodal kampanye. Semua pihak mempertanyakan apakah Biden harus tetap ikut dalam pencalonan. Terima kasih telah menonton!